Saudara, saat ini tersedia berbagai macam platform digital untuk kita mendapatkan sejumlah pengetahuan termasuk ilmu agama. Lalu bagaimana agar kita tidak salah dalam belajar Islam dari platform digital? Kita simak dalam Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan melalui Instagramnya Liputan 6. Pertanyaannya dari kip.t-r-l-a underscore. Assalamualaikum Ustadz, cukupkah kita belajar agama dari Google, Youtube, dan platform sosial media lainnya? Dan bagaimana supaya kita tidak salah arah dalam beragama? Kalau dulu orang mencari mufti, mufti Johor, mufti Indonesia, mufti sini dan situ, untuk kemudian bertanya-tanya tentang masalah-masalah agama, sekarang muftinya adalah mufti Google. Mencari informasi tentang agama dari Google. Apakah itu dilarang? Tentu tidak. Dalam Islam kita diperkenankan untuk belajar dari mana saja. Dan secara khusus, Islam mengajarkan kepada kita untuk kemudian belajar kepada seorang guru. Siapa orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Jadi tidak ada masalah melalui platform digitalnya. Yang terpenting, gurunya adalah seorang yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.